Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, pernah saya mengikuti acara resepsi perkawinan salah satu perabat, dan satu hal yang menarik bagi saya adalah mojangan dari tokoh agama kepada kedua mempelai. Begini bunyinya, Jika diartikan, kira-kira artinya begini, Sekarang suapan-suapan, tetapi nanti ke depannya bisa terjadi perkelahian ketenggaran tendang-tendangan. Wajangannya singkat, tapi maknanya mendalam. Membangun sebuah relasi pasangan memang membutuhkan komitmen, kepercayaan, dan keterbukaan. Dan itu semua harus didasari oleh kasih. Percuma, kita memberikan kasih kepada pasangan, namun dengan tujuan untuk mengekang, membatasi kebebasan dan manipulatif. Yang terjadi justru akan timbul saling curiga, ketidakpercayangan, dan tidak terbuka terhadap pasangan kita. Sebaliknya, mari kita mohon kepada Tuhan, agar kita mampu memberikan kasih yang tulus, kebebasan yang bertanggung jawab kepada pasangan kita, sehingga romansa, dulang-dulangan, sayang-sayangan, tetap terwujud dalam keluarga kita, karena timbulnya rasa percaya dan terbuka kepada pasangan kita. Bukan malah sebaliknya, menjadi aksi tugang-tugangan, pertengaran yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga, karena timbulnya rasa cemburu, curiga, dan tidak percaya kepada pasangan kita. Tuhan memberkati dan salam sukacita kasih.